Ini sudah dihiasin, ada kincir angin ala-ala Holland gitu ya teman-teman Dan memang ini dahulunya adalah dibangun oleh jaman Belanda ya teman-teman Makanya ini diastarikan oleh Tahura, dikembangkan menjadi objek wisata Daftar dulu online Ada yang binatang-binatang tuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat semua kembali lagi di channel Mas Ano Hari ini saya mau ajak teman-teman explore wisata Tahura Sultan Adam nih teman-teman Jadi salah satu objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Jadi wisata Tahura ini ada beberapa binatang ya teman-teman Ini ada kebun binatang Kemudian ada tempat wisata untuk bersantai Kemudian juga ada pelayung pok Dan cocok banget buat camping teman-teman Yang hobi kemah Dan nanti kita akan coba naik ke atas teman-teman ke puncak Kurang lebih 15 menit Jadi tinggi banget teman-teman Tapi di setiap puncak ada beberapa titik spot untuk hehat Untuk berpose-pose foto untuk menikmati indahnya suasana wisata Tahura Sultan Adam Oke teman-teman seperti apa keindahan dari objek wisata Tahura Sultan Adam ini Kita saksikannya teman-teman Ya teman-teman ini di Tahura Sultan Adam terdapat taman kelinci Yang mana ini banyak rumah-rumah kecil kelinci ya teman-teman Ini kebetulan karena cuacanya mendung Kemudian jadi kelinci nya di kandang nih teman-teman Tuh kandangnya Ini biasanya dilepas nih teman-teman Tuh bermain bebas Di perumahan-perumahan cantik Keren ya teman-teman ya Ya di Sultan Adam juga terdapat budidaya madu kelulut Nah ini teman-teman rumah kelulutnya Tempat budidaya yang madu ya Tuh banyak banget nih Tuh Nah dia bersarang disini teman-teman Masuk disitu ya Ya teman-teman selain itu juga terdapat penangkaran rusa sambar Nah jadi rusa yang dipelihara Dan dirawat ini Banyak teman-teman Nah oke Ini teman-teman Ma gunung Bukannya besar ya Eh kayaknya bukan ya mas ya Sana lagi masih Sini lagi kayaknya bu Naik lagi Yang ada dulu kita pertama tuh ya Yang pemandian tuh mas Yang di atas Dicantikin kolamnya Tapi kotor Ini kolam renangnya Kolam renang Bimbat mandi angin Ini kolam Buatan jaman Belanda Kebetulan Kondisi air Kering nih teman-teman Ini kalau enggak kering Itu sampai ke atas ada Air terjunnya Jadi Wisata Tahura Sultan Adab nih Terus Lakukan pembangunan nih teman-teman Membuat fasilitas-fasilitas Yang menarik untuk Wisata Yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Tahura Sultan Adab Kalimantan Selatan Ini belum puncak bu Masih ada lagi Jadi teman-teman ini Titik puncak Kedua ya Tempat bersantai di atas Bukit Tahura Sultan Adam Jadi kalau dari bawah tadi Naik pertama itu ada Bangunan kolam Belanda Itu titik pertama Kemudian ini titik kedua Nanti ada ketiga Dan paling puncak di atas Ada yang keempat Oke teman-teman Kita lihat Keindahan dari Puncak Tahura Sultan Adam Kayak Daripada Ibu-ibu Berpose Ini para bapak-bapak Teman-teman Sudah kayaknya Bu naik lagi Tapi posik Oke teman-teman Kami Ada di Rincak Tahura Sultan Adam Ini tempatnya Luas banget teman-teman Ini Cantik untuk Berfoto-foto Buat Teman-teman yang Hobi Di sosial media Mempost di Instagram Facebook Dan lain-lain Cantik nih teman-teman Kita melihat Indahnya Pemandangan alam Dari atas puncak Asik nih teman-teman Kelihatan semua Itu di ujung itu ada Danau Riam Kanan nih teman-teman Kelihatan dari sini Wah Cantik kali teman-teman Ini kalau subuh Cantik nih Terlihat awalnya Ya teman-teman nih Jadi untuk Wisata Tahura Sultan Adam Buka Dari hari Senin Sampai Jumat Itu jam 8 Sampai dengan jam 6 Sore ya Kemudian hari Sabtu Sampai dengan Minggu Jam 8 Sampai jam 8 pagi Wah Berarti 24 jam nih teman-teman Khusus untuk hari Sabtu Dan Minggu Ini 24 jam Dan Kami ingatkan Buat teman-teman yang Berkunjung Agar tetap Menjaga Protokol Kesehatan Oke Terima kasih selamat menikmati 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 cantik sekali teman-teman disini juga di fasilitasi tempat bersantai kemudian ada villa-villa ya teman-teman ya teman-teman kita pose-pose dulu teman-teman tempatnya cantik banget teman-teman bersih dirawat dengan baik perlu kita listirahkan oke kita lanjut cantik banget teman-teman tempatnya bersih ini sudah mulai dirawat taman-taman untuk menghiasi puncak tahura sultan adam ini sudah dihasilkan ada kincir angin ala-ala holen gitu ya teman-teman dan memang ini dahulunya adalah di bangun oleh jaman belanda ya teman-teman makanya ini di lestarikan oleh tahura dikembangkan menjadi objek wisata oke teman-teman kita lanjut lagi ya ini teman-teman indahnya suasana puncak tahura sultan adam nah ini teman-teman wah keren banget teman-teman tamannya indah wah teman-teman disini ada tanaman yang ditanam oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu sandiaga salahudin unung mantap ada juga nih teman-teman yang ditanam oleh haji muhidin wakil gubernur kalimantan selatan oke jadi di puncak tahura sultan adam ini di fasilitasi vila-vila ya teman-teman dan juga ada tempat bersantai lengkap dengan fasilitas toiletnya dan ada musola ini bersih semua teman-teman ya buat teman-teman yang berkunjung di tahura sultan adam ini jangan lupa selalu membuang sampah pada tempatnya teman-teman kita jaga kebersihan kita lestarikan wisata tahura ini ya oke teman-teman cukup sekian dulu ya jalan-jalan mengeksplor wisata tahura sultan adam ini mudah-mudahan terhibur terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa bahagia dan sehat selalu berpikar tapi tidak ada yang mengalahkan Kakek Nenek ini Keduaan aja bu Kair lawan ini Bahagianya melihat kayak itu Anaknya yang bahagia melihatnya